Pasar murah untuk mengendalikan angka inflasi kembali digelar di kota Banjarbaru. Pasar murah pasca Idul Fitri ini digelar di depan kantor Kecamatan Banjarbaru Utara pada Kamis Siang. Sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng dijual di pasar murah yang digelar oleh Kecamatan Banjarbaru Utara Kamis Siang. Pasar murah yang diadakan Kecamatan Banjarbaru Utara ini menjual sejumlah harga pokok dengan harga standar. Seperti gula pasir yang dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, sementara di pasaran seharga Rp18.000 per kilogram. Komoditas minyak goreng bahkan dijual lebih mahal Rp1.000 dari pasaran. Sementara itu, beras kemasan 5 kilogram dijual dengan harga Rp53.000, lebih murah daripada harga pasaran yang dijual seharga Rp57.500. Beda sedikit saja sama di luar gitu, kayak gula itu di sini Rp17.000, di luar Rp18.000, minyak goreng panggu. Kalau murah di itu, yasmen di sini Rp17.000, di yasmen Rp16.000. Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin menyebut, pasar murah ini digelar dalam rangka hari jadi Kota Banjarbaru yang ke-25. Dengan adanya pasar murah, kita harapkan inflasi di Kota Banjarbaru ini bisa terjaga begitu, kenaikan harga tidak sektifikan, sehingga masyarakat tidak terbebani. Diharapkan pasar murah yang telah rutin diadakan ini dapat mengendalikan angka inflasi di Kota Idaman. Sebelumnya saat Ramadan hingga menjelang Hari Raya, pasar murah dengan subsidi juga telah digelar.